Gue malah bangga banget sih kayak gue bisa kuliah karena badminton Jadi gue kayak ternyata privilege-nya dari bulu tangkis banyak banget gitu Ya sayang gitu misalnya Kan waktu di kampus tuh gue masih pertandingan mas Kan ada pertandingan antar kampus se-nasional Jadi tiap tahun tuh gue keliling ke Surabaya, ke Bandung, ke Jogja Kayaknya di kampus ya? Iya pertandingan buat nama kampus Terus gue ada di... Waktu itu gue bener-bener ada di masa yang kayak gue udah rasa jenuh banget dengan bulu tangkis Gue ngomong ke tim gue Jadi waktu itu pas gue mau skripsi 2019 Itu masa ada satu pertandingan mau berangkat ke Jogja Itu pertandingan terakhir gue Terus gue bilang ke temen gue yang senior sama junior-junior gue Gue bilang, bang berangkat kan? Kayak gue stop sih Gue bilang, gue udah gak berangkat hati gue udah gak disini Liriknya gini ya Ku mampu menghadapi Mampu mengerti Yang ku anggap baik Belum tentu Baik di matamu Namun Untuk kali ini Aku mengalah Agar kamu bertahan Asik Oh iya Keren loh Kenapa gue lanjut itu Nah itu Jadi gini mas Gue sering balik tanya Jadi gini Kalau atlet itu Ada masa umurnya mas Kalau gue Gue waktu itu Kalau kita lulus SMA Itu penentuan Buat gue ya Kalau lo masuk ke pelatihan nasional Buat jadi kejuaraan dunia Atau kayak atlet-atlet dunia sekarang Ya lo terusin Tapi kalau lo sampe Gak lolos Kesana Ya udah lo punya pilihan Dua pilihan Entah lo mau main Tarkam Tarkam tuh antar kampung Tapi antar kampungnya Bukan di kampung gini ya Kayak lo main bisa Bela negara mana Atau bela provinsi mana Di adu Atau lo kuliah Independen itu ya Ya independen Ya gue bilang Kalau olahraga Mau nyampe kapan Lo makin tua Inian lo Apa namanya Fisik lo bakal Bakal berkurang kan Bedanya kalau musik Lo makin tua Karya lo makin dikenal Gitu kan Enggak saat itu Kenapa mikirnya Gue harus lolos dulu nih Badminton nih Maksudnya diseriusin gitu loh Setidaknya masuk Misalnya masuk pelatnas Setidaknya kemudian Top Banyak atlet-atlet Nasional Indonesia Yang ternyata juga Sukses Ya kita Taruh Sesu santai misalnya Alan beri gue semua Nyatanya masa tuanya juga Happy gitu loh Happy Gini mas Itu sebenarnya target Karena gue gak masuk pelatnas Akhirnya gue Mulia Banting setir Karena gue gak lolos Karena gue gak masuk Gak masuk ranking Kan waktu itu ranking nasional tuh Yang diambilin Lo bayangin mas Dari seluruh Indonesia Berapa ribu atlet Yang Untuk audisinya aja Cuman 10 pasang Atau 8 pasang Cuma 8 Peringkat 1-8 Yang diambil Iya coba lo bayangin Bulu tangkis tuh Se Se-apa ya Seketat itu Itu se-se-indonesia ya Untuk masuk pelatihan Belum di klub Lo di klub nih Kita tidur nih bertiga nih Seperti itu klub berarti Klub gue di Ragunan Namanya Jaya Raya dulu Gue di sana waktu itu Jadi kayak misalnya Kita bertiga nih Tidur Latihan jam 5 nih Yang bangun duluan gue Gue gak bangunin elu lah Oh gitu Saking saingannya begitu Oh Saking saingannya Karena semua saingan Di klub Padahal itu temen ya Ya namanya kita saingan Di klub aja tuh udah Udah saingan Ya sekarang gimana Kita mau Misalnya di klub ada 5 pasang Pertandingan nih 5 pasang Yang dikirim 3 Lo gak bagus ya Lo gak dikirim lah Iya betul Iya lah Kita kan dibiayain mas Iya Kalau dari dalem aja Udah Pada saingan Untuk dikirim kan Pertandingan nasional Belum lagi di nasionalnya kita saingan Iya Kalau juara Kalau gak juara Dimaki-maki Dimarahin Jadi kalau ada Ada takat piala itu Mewahnya ya Ternyata di belakangnya dia Perjuangannya luar biasa Gila Makanya gue kalau ditanya Gue sekarang gak latihan Bukannya gue gak latihan lagi Waktunya Karena gue udah ngerubah hidup gue 180 derajat Karena mas bener-bener Bener-bener berubah banget Gue yang tadinya Gue tiap abis subuh Lari 10 kilo mas Oh iya? Tiap hari Routine ya? Tiap hari Itu memang kurikulum ya? Bukan kurikulum Keinginan pribadi Keinginan pribadi Gimana caranya gue mau juara Kalau misalnya nih ya Yang juara latihan sehari 2 kali Ya gue harus 3 kali Betul Dia jam 4 bangun Gue jam 3 udah harus bangun Gimana caranya Kalau di klub aja kita Belum bisa jadi nomor 1 Gimana di Nasional Iya gitu kan dulu saingan Demikian harus kayak gitu Itu di Ragunan udah selama berarti ya? Selama SMA? SMA Gue 4 tahun 4 tahun ya? 4 tahun Tapi waktu itu pindah-pindah Bukan di Ragunan doang Sebelumnya gue ada di klub juga Terus Gue ikut klub-klub Akhirnya gue lolos tuh di Ragunan Itu buat masuk Ragunan aja audisi mas Betul-betul Belum semua nyobain jarum itu? Enggak, gue di Jaya Raya Itu klub besar juga Jaya Raya tuh sekelas Jarum Jaya Raya Jadi klub besar juga Gue pernah soalnya ikut seleksi Ngeliatin anak-anak ya Anak-anak di Gor Jarum ya Oh di Kudus Iya di Kudus itu Bayanginnya juga Luar biasa deset gitu Anak-anak yang bermimpi Jadi atlet Nasional Bahkan dunia Cuma ternyata memang Yang masuk misalnya 20 Yang jadi ya belum tentu satu Itu mas Lu bayangin itu bukan dari Kudus doang Lu dari seluruh Indonesia Buat masuk klub doang Nanti di klub dia masih saingan lagi Sama yang di klub Untuk dia berangkat kejuaraan Di kejuaraan dia masih saingan lagi Lu bayangin Seketat itu Tapi gak menyesel ya Meninggalkan badminton Oh gak nyesel Gue malah bangga banget sih Kayak gue bisa kuliah karena badminton Jadi gue kayak Ternyata privilege-nya dari Bulu tangkis banyak banget gitu Gak sayang gitu misalnya Mungkin dulu mimpinya Kalaupun gak nolos platnas Gue bisa mimpi Bikin gor badminton Kalau usaha kayak gitu sih Pengen ya mas Cuman gue gak ada mimpi Sampai kayak gitu Tapi kan itu jatohnya udah usaha kan Maksudnya buat bikin usaha gitu loh Tapi Gue pengen juga sih punya usaha Kayak tetep nanti Di bulu tangkis gitu Cuman kalau untuk menjadi seorang atletnya Gue waktu itu ngerasa Kayak udah stop sih Gue waktu itu soalnya udah dititik Karena kan waktu di kampus tuh Gue masih pertandingan mas Kan ada pertandingan antar kampus Senasional Jadi tiap tahun tuh gue keliling Ke Surabaya, ke Bandung Ke Jogja Iya pertandingan Bawa nama kampus Terus gue ada di Waktu itu gue bener-bener ada di Di masa yang kayak Gue udah rasa jenuh banget Dengan bulu tangkis Gue ngomong ke tim gue Jadi waktu itu Pas gue mau skripsi 2019 Itu masih ada satu pertandingan Mau berangkat ke Jogja Itu pertandingan terakhir gue Terus gue bilang ke Temen gue yang senior Sama junior-junior gue Gue bilang Bang, bangat kan Kayak gue stop sih Gue bilang Gue udah gak berangkat Hati gue udah gak disini Jadi itu gue lagi Gempor-gempurnya main musik mas Lagi gempor-gempurnya ngeband Manggung Karena itu terus masalah lah Bantungin ton Iya Jadi kayak gue menemukan Experience baru buat diri gue Sebenernya Awalnya gue Suka Manggung tuh Di kampus Jadi waktu itu gue di kampus Gue kuliah jalan Bulu tangkis jalan Gue ikut ukai musik Gue dari Senin sampai Minggu Hidup gue full Jadi Iya Sabtu Minggu Ngeband nongkrong pasti Ini jangan-jangan Ngepunya pacar Di waktu kuliah mas tadi ya Oh jangan salah Itu sibuk banget begitu Manggung di kampus Jangan salah Banyak fansnya malah ya Nah luli liarnya tuh Makin boom Memang gebu-gebu Ya kan Mas Ari Jangan bilang-belah mas Ari Makin menggebu-gebu Gue apa lagi Kalau lo sering bangun di kampus Makin menjadi-jadi di sana ya Iya Jadi badminton kemudian terlupakan Ketika sudah Jatuh cinta sama Experience baru tadi Sebenarnya tidak terlupakan sih mas Itu proses juga Kan gue kuliah tuh masuk 2015 Nah selama 15, 16, 17, 17, 19 Itu dua-duanya jalan Empat tahun itu dua-duanya jalan Musik jalan Kuliah jalan Kuliah jalan Badminton jalan Jadi gue bener-bener gali passion gue Gue sukanya di mana gitu Jadi gue nih mas pulang kuliah Sore latihan musik Malamnya gue ngeband Wiss Kayak gitu Tinggal dicek aja kosannya tuh Bawa pandan anjir Itu prestasi tertinggi apa tuh Badminton Gue waktu itu nasional sih mas Gue tuh juara Waktu itu sempet juara tiga di Jarum sirkuit nasional Lampung Itu masih klub ya Tapi kalau di universitas Gue waktu itu Pertama ikut gue Pemain Eh mahasiswa terbaik Pemain single mahasiswa terbaik Se-Indonesia Tahun berapa itu? 2016 2016 Terus Kampus gue Itu selalu gue bawa masuk nasional Jadi kita di Jakarta selalu tiga besar Wiss Luar biasa Jadi dulu tuh di Jakarta nih Yang tiga besar nih Budi Luhur Trisakti Kalau gak UPH Binus Nah empat itu tuh udah tuh Itu empat kampus yang di Jakarta tuh Nah jadi gini mas Programnya Kalau yang tiga besar atau empat besar Diadu nih Di Bandung Bandung tiga besarnya siapa? Misalnya Mau wakilin DKI? Iya wakilin DKI Nah itu nanti ke nasional lagi berangkat Lu bisa bayangin kan mas Atlet kampus bisa main gitar Dulu kayak gitu Dulu Dulu Jadi kalau udah selesai Ngepok Dulu Nyanyi Tapi iya mas Dulu tas gitar gue nih Isinya gitar meraket Iya bener Kayak gitu Untung isinya bukan Sikolep Atau gear Tawuran Untung tas casingnya Cocok ya Bisa dipakai buat gitu Kan sama-sama ada senarnya kan Ternyata jalan hidupnya di musik ya mas Agung ya Itu bener-bener apa ya mas Rejeki banget sih Karena gue lulus Langsung masuk di Holy wings gitu Jadi kayak Gak ada jedanya gitu Kayak bener-bener Udah dikasih sama Tuhan Emang ini jalan Tapi emang dulu Lu punya Keinginan untuk Apa namanya Di musika Atau memang jadi atlet Awalnya jadi atlet dong mas Sebenernya gue ke distrek tuh Pas udah kuliah Mau jadi musisi Karena gue udah sering ngumpul Sama temen-temen gue yang musisi Jadi waktu itu Waktu itu kan 2015 tuh Pertama kali Instagram lagi rame-ramenya Ingat banget gue Terus gue Posting video tuh di Instagram Sambil nyanyi-nyanyi Eh Banyak yang Notice Like, comment Semua segala macem Eh gue Diundang lah Di kampus Kalau ada acara-acara Musik gitu kan Disuruh nyanyi Disuruh nyanyi Terus lama-lama gue bilang Nah kok enak ya Nyanyi main gitar Pulang Bikin seneng diri Bikin seneng orang Masih solo tuh mas Gue seneng Orang seneng Gue dibayar nih gue bilang Kok enak ya Awalnya kayak gitu mas Awalnya gue bilang Bayar berapa itu pertama? Wah inget banget gue Dibayar nasi kotak pernah gue Waktu itu masih gocak Gue dibayar 50 ribu Sedih banget ya Sekarang berapa sekarang? Gara bisa buat beli mobil Amin 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 Itu lu pas di kampus Jalanin dua hal gitu kan Jadi atlet iya Terus jadi musisi iya Punya berapa mantan di kampus Eh tapi serius mas Gue di kuliah cuman sekali pacaran Mantan tuh Oh sekali Yang pacaran? Yang pacaran Yang enggak Nah itu Mantan gue satu Mantan gue satu di kampus Karena gue banyak kegiatan Mantannya satu Cabarnya banyak Nah Yang sebelum jadi Banyak sebelum jadi Berarti zaman kuliah itu udah populer ya? Udah lah Udah terkenal ya di kampus Enggak sih mas Enggak juga sih mas Gue sebenarnya Gue salah satu orang yang Karena mungkin gue waktu belajar di ini kali ya Jadi atlet ya Karena Gimana caranya biar di notice kan Jadi gimana caranya gue di kampus nih Orang tau Tapi dengan prestasi Makanya waktu itu gue Kan kalau dulu kalau juara Foto lo dipasang di depan kan Jadi kalau gue bulu tangis lagi Di kampus mas Siap Gue kalau jubis juara nih dipasang Selamat Agung Wahdani Misalnya mahasiswa terbaik Gitu kan Nasional Ya kan di Pampang nih siapa Cuma tap dan Instagramnya Jadi jadi kayak Jadi kalau gue tuh Sebenarnya memotivasi diri gue gitu mas Sebenarnya Bukan sombong sih Tapi lebih kayak Gimana caranya Orang mau tau Lu kalau lu gak punya apa-apa Gak punya prestasi Jadi gimana pun caranya Gue harus bikin prestasi Keren Kayak gitu sih Keren perjalanannya dia keren mas Tapi kita jangan lupa nih Ada dua lagu nih Kita Jadi Lagu kedua tuh judulnya apa sih Kan lagu pertama Budak Cinta Budak Cinta Lagu kedua apa sih Judulnya Cinta atau Harta Nah Ini relate Judulnya kayak dangdut Bukan langgur dangdut Tapi Bukan dong Bukan dong Lagunya relate banget Sama Tempat-tempat dia manggung Oh iya Nah itu kenapa Dibikinkan lagu seperti itu Itu cipta sendiri Gak Kalau Budak Cinta tuh yang bikin Mas Badai Chris Pati Budak Cinta Mantan keyboardisnya Chris Pati Kalau yang Cinta atau Harta nih Mas Bembinur Yang bikin Yang bikin lagu-lagunya Afgan Fidel Diano Hitchmaker semua Jadi kayak Gue dulu atlet mas Gak ngerti musik Nongkrong doang Terus tiba-tiba lu Pas gue masuk Holy Week Dapet kesempatan ketemu orang-orang hebat gitu kan Kayak Kalau main di Holy Week Kan yang nonton Gila-gila mas Kevin Aprilio Yang nonton Vokalisnya Pasto Bung Ryan Waktu itu yang nonton Muamar MK Penulis Jakarta Undercover Jadi kayak Kalau lu manggung tuh Di Holy Week Yang nonton tuh kayak gitu Erika Gak cuman sawaran Tapi dapet Bonus itu ya Iya itu Jadi gue kayak Dapet experience kayak gitu kan Buat anak kecil yang gak bisa apa-apa Gitu loh mas Yang dulunya cuma tau Ngeband asal-asal Sekarang ketemu Bikin karya sama musisi-musisi Iya setelah di Holy Week Record mas Oh dari situ Iya Karena kan di label kan Udah mungkin punya kerjasama Segala macem Jadi itu kesempatan banget sih Buat gue Kayak gitu sih Asik jadinya ya Wah itu luar biasa sih mas Kayak dulu Gue bulu tangkis lah Yang latih tuh Kayak dulu kan di Jaya Raya tuh Pembinanya ini kan Rudy Hartono Yang juara Ala England 6 kali Berturut-turut Luar biasa ya Iya jadi Gue pas bulu tangkis Gue sempet dilatih juga Sama beberapa Dulu latihan bareng sama Malmaru Markis Kiddo Satu lapangan Sebelah-sebelahan Sama Si Marcus Gideon Yang peringkat satu dunia Itu bener-bener Sebelahan itu Latihan gue Gue juniornya Mereka seniornya Jadi kayak Kevin itu kan Jarum Jarum Kalau Gideon tuh di Jaya Raya Nah makanya jadi kayak Gue pas di musik tuh Kayak inget dulu Ya anjir Gue dulu bulu tangkis Ketemu Apa Pemain-main profesional Sekarang Penulis profesional Gilanya masih ada di rumah Masih masih gue jejerin Wah luar biasa nih Ada ceritanya apa enggak ya Ada ceritanya pasti Jadi kayak Luar biasa lah Tapi capek gak? Capek jadi atlet Atau capek jadi penyanyi? Sebenarnya capek Dua-duanya punya capek Masing-masing sih mas Yang udah pasti mental sih Karena Karena menurut gue Waktu gue bulu tangkis kan Kayak Gue pernah nih latihan Kayak udah capek Banget Tapi pelatih gue ngomong Lu main apaan sih? Gue kayak gitu Gila kan kayak sakit hati ya Padahal menang nih Padahal menang gitu Lu udah capek-capek menang Tapi masih di komplain Lu main apa sih kayak gitu Nah gue juga ngerasain Waktu nyanyi Gue pernah mas Gue nyanyi Di atas panggung disuruh turun Pernah gue Jadi kayak gue ngerasa Gue inget-inget zaman Oh iya kalau mau berjuang tuh Lu gak bisa Se-instant itu ya Itu di Hollywood Iya awal-awal gue main Awal-awal gue main Gue gak bisa ngapa-ngapain Karena gak terkenal Karena Siapa sih Lu siapa sih Bingung di atas panggung Gue biasa megang gitar Gila Jadi kayak Oh iya ya Gue nangis pulang Gua nangis Gue bilang Karena apa yang gue impiin Selama ini kan Kayak gue pengen nyanyi kok Tapi gue dibilang Dibilang jelek Tapi setelah gue pikir-pikir Oh iya ya Gak boleh nangis harusnya Harusnya ini dibikin buat Motivasi Akhirnya makin kesini gue Udah bisa enjoy Orang udah bisa Gung semangat ya Bagus malam ini Cuman gue kayak Oh berarti gue berkembang disini Gitu sih Kayak gitu-gitu Jadi kejarin itu jadi campukan gitu ya Iya sih Jadi atlet juga kayak gitu mas Sama aja Lu udah menangnya di komplain Lagi kalah Lu main kenapa kayak gitu sih Itu musuh kayak gitu aja Lu angkanya masih di atas 10 Kan anjir gue udah menang Kenapa lu omelin gue anjir Gitu kan Jadi kayak Sebenernya mental-mental gue tuh Udah kebentuk waktu jaman atlet Mental ya Harusnya kan udah terasa di situ Iya mental Cuman Cuman agak beda di musik Di musiknya tuh Agak beda dikit aja Cuman masalah mental gue kebentuk sih Di atlet sih Gitu sih Jadi kan terus nyanyi nih Atau balik lagi ke badminton Penghasilan gue sekarang udah dinyanyi Masa gue balik ke badminton Tapi di rumah Masa ke badminton gitu Ya kan siapa tau gitu Sempet di suatu waktu Sempet dilema Aduh Musik apa badminton ya gitu Pernah gak sih sempet merasakannya Oh iya pas Pas waktu Belakang-belakang ini masih Oh kalau belakang ini udah enggak Pas itu Pas gue kuliah Pas mau lulus-lulus Titik saat ini udah yakin ya Udah yakin di musik Full Musik bisa menghidupi Dan bisa jadi tempat untuk berkarya itu Yes bener Dan di musik gue banyak ketemu orang-orang Dari musik gue ketemu lu mas Kita mah bukan siapa-siapa Iya Kita Iya Iya gak Gue bilang ke Mas Ari Mas Jin Gue bilang Tadi gue pas lagi Makan di bawah ngopi Briefingan ini dibocorin Dibayarin Mas Ari gak? Apa? Dibayarin Mas Ari gak? Mas sendiri Gak sih bener sendiri sih Wah mas Ari Itu dadakan Kalo ngobrol dompet Gue ngobrol Mas Kin sama Mas Ari Gue bilang Gue bilang Gue tuh promo lagu Promo media tuh Paling seneng sebenernya revisit Daripada online Betul Kenapa? Karena gue bisa belajar Dari banyak orang Dari Mas Ari Dari Mas Kin Tadi gue tanya Tentang ilmu jurnalisme gitu Gue tanya Serius gue tanya Padahal ilmunya bayarkan dia ya Gue tanya Gue tanya Gue tanya dia Mas Gue tanya dia Oh gitu ya Mas Oh gitu ya Jadi itu hal yang gue seneng Kalo ketemu orang gitu loh Dapet siapapun yang ketemu orang baru Pasti dapet ilmu baru ya Gitu Mas Makanya kayak Gue ngerasa pas di musik ini Banyak jalan yang kebuka sih Buat gue Kayak gue di musik tuh Bisa manggung Di depannya Pas Andiaga Jadi kayak Eh gila eh Bisa Gue bisa tos sama beliau Beliau bisa nonton di depan gue Kayak gue banyak ketemu orang-orang hebat dari musik Jadi dalam hati gue Kenapa enggak gue terusin Kayak gitu Punya keinginan Buat Ini enggak Kolaborasi gitu Sama Noah Atau Dewas 19 Jangan ditanya Pengen lah Mas Gila Banget Mas Pernah ketemu gak Pernah kan Mereka kan sering Ini malam Ini hari Kamis kan Malam ini Noah main di Halloween is Gatsu kan Oh Mau kesana tuh Pengen Nonton abang kan Tapi gak manggung ya Enggak Kalau-kalau lagi ada artis Full artis Full artis yang manggung Jadi sekarang Enggak kan termasuk artis juga Sebenernya kan Amin Jadi sekarang seminggu bisa Setiap hari manggung Nyanyi Seminggu 5-6 kali Seminggu 5-6 kali Yes Tempatnya di Holy Wing Sebenernya berbeda-beda Beda-beda Tiap Senin misalnya dipik Ya Selasa di Kemang Misalnya Rabu di mana Gitu Enggak maksudnya Tetap itu ya Kalau Senin pasti dipik Ya tetap-tetap Biasanya jadwalnya per minggu Kalau enggak per bulan Tapi misalnya lo dalam 5 hari Bisa jadi nih Yang biasa main dipik Berubah main di mana Kayak gitu Pasti sekarang udah Sekarang udah sendiri berarti ya Udah gak bertiga ya Apa tuh nyanyinya Masih bertiga Masih bertiga Jadi gini mas Kalau di Holy Wings Kalau gue main reguler di Holy Wings Itu gue ikut band Simply Fresh Nah Tapi kalau gue manggung di luar Holy Wings Itu S Agung Ahdani Gitu Jadi Jadi sebenernya di Holy Wings ini Memfasilitasi Talentnya untuk main reguler Sebenernya Untuk mendapatkan penghasilan Sebenernya Kayak gitu Tapi Karena gue di under labelnya Holy Wings record Kalau ada manggung di luar Itu diizinin banget Boleh Gitu Ya pelan-pelan mas tadi ya Betul sekali Yang penting kuat Iman dan mentalnya Nanti lama-lama akan bersara sendiri Amin Ya Pak Mungkas ya Pak Mungkas Penjuangannya mantep banget Tuk sementara Siapa itu? Ya Pak Mungkas Pak Mungkas Kan lu biasa nalain nih Ini harusnya ianya dia Bapak nyanyiin Pak Mungkas Terakhir nih Mas Agung Ada rencana apa Rencana baik apa ke depan Di industri musik Indonesia Kalau rencana ke depan gue pengen banget Punya mini album Pasti ya Sama album lah Amin Terus tahun ini tuh Pengen bisa ngeluarin single-single lagi Dan sekarang sih fokus Untuk promo sama latihan Latihan sih Latihan Ya latihan manggung Karena kan Panggung-panggung udah berjalan nih Off air Ya Alhamdulillah kayak Tawaran-tawaran manggung tuh Abis lebaran udah mulai jalan lagi Kangen banget main pensi kan Pensi-pensi sekolah Udah ada tawaran tuh ya Dan Alhamdulillah nih semoga Setelah lebaran nih Udah bisa gas lagi Main kayak seperti biasa Honor-nya gede juga ya kok di pensi Kodor lah sih Kok saya tanyain honor dong Udah berapa panggung kan nih Yang udah kelis nih ya kan Abis lebaran Eh ini Lebaran sih Udah ada sekitar 2 atau 3 gitu Abis lebaran Iya abis lebaran Untuk pensi Pensi Apa kampus-kampus sama sekolah-sekolah kan udah pada mulai Tatap muka kan Nah mereka juga Tapi akhir tahun udah ketawa tuh Jatuh offernya udah keluar Yang udah pasti sih main di holywings sih Yang udah pasti ya Tapi kalau offer di luar belum Baru beberapa event yang Masih deal-deal-an gitu Oh ya tapi yang udah pasti 3 itu ya Ya udah pensi-pensi semua Pensi kampus ya Pensi kampus iya Jadi jangan lupa nanti Kalau ke holywings Ketemu mas Agung Yes Pasti kita ketemu di holywings Itu rumah saya ya Sebelum kita tutup Mas Agung nyanyiin dong sedikit dong Lagu yang sudah dirilis sama mas Agung Saya lagi serak saya nyanyiin Atau nyanyi lagu kangen Tapi ini kan bukan lagu astuti kan Lagu astuti kayak Mendiang dong Hercules dong Kita lemah telos ya Apa itu lemah telos Loss doll Oh itu loss doll tiap malem dijanjiin Oke mas Agung Kita janjiin awalnya yang lirik gue paling suka itu Liriknya gini ya Ku mampu menghadapi Mampu mengerti Yang ku anggap baik Belum tentu Baik di matamu Namun Untuk kali ini aku mengalah Agar kamu bertahan Terima kasih mas Agung Agung Terima kasih mas Agung Terima kasih mas Agung Terima kasih mas Kin Dan mas Ari Ditunggu sehingga berikutnya Mini album dan album Amin 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 Kita besok kapan emang main ke holywings ya Wajib Kalau ke holywings telpon saya ya Tapi jangan dikasih ya Kita air putih Bilangin dong sama timnya gitu Kita syuting di holywings ya Oh iya boleh juga tuh Eh boleh mas Boleh mas serius mas Kalau mau mas Boleh 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 Kita bicarakan setelah ini Boleh serius Boleh pasti boleh Boleh pak producer nih Ada producer yang langsung nih Ya pak boleh pak Kita podcast di holywings Kita podcast di holywings Sama Erika Karlina ya Sangat agung loh Terima kasih mas Agung Terima kasih Sukses Lancak terus Lancak terus Dan buat sobat WK Terima kasih sudah menyaksikan video ini Kenapa bagian gue hening ya Ini bagian paling akhir Ini selalu saya ini Terima kasih sudah menyaksikan video ini Bersama mas Agung Ahdani Semoga obrolan kita bisa bermanfaat Untuk penonton yang menonton video ini Dan jangan lupa untuk di subscribe Dinyalain loncengnya Dan juga di like Dan subscribe Semoga obrolan kita ini bermanfaat Dan jangan lupa Saksikan terus podcast Kineri Bersama dari semua yang lainnya Dan see you Bye bye Jangan lupa subscribe ya Jangan lupa like